Pas jadi launching, penerapan program tilang elektronik traffic law enforcement atau ATLE di Rejang Lebong, pengendara yang melakukan pelanggaran mulai terjaring. Kasat lantas polaris Rejang Lebong AKP Radian Andi Pratomo mengatakan, jumlah pelanggar sudah ada 35 kendaraan yang terjaring, mayoritas kendaraan roda dua. Dunis pelanggaran yang terjaring diantaranya tidak memakai helm, melanggar rambu-rambu lalu lintas, melawan arus dan kenal pot racing atau brong. Dijelaskan AKP Radian, untuk proses tilang ATLE, petugas di lapangan mengambil gambar pelanggaran lalu lintas dengan kamera yang telah disetting waktu. Lokasi dan nama petugas kemudian divalidasi terkait kesesuaian bukti pelanggaran lalu lintas. Kemudian dilakukan pencetakan surat konfirmasi input data melalui aplikasi pengiriman ATLE Delivery Service dan langsung diantarkan sesuai alamat maksimal 3 hari kerja. Setelah itu, pemilik kendaraan melakukan konfirmasi via online dengan sistem scan QR Code atau datang langsung ke kantor satuan lalu lintas terdekat dengan diberikan waktu selama 5 hari. Pelanggar membayar denda sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Jika ada sisa uang denda, sidang setelah putusan oleh pengadilan bisa diambil di BRI dengan mengecek di link https.2.tilang.kejaksaan.go.id Kepada kendaraan yang pelatnya, khususnya pelat Bengkulu ya, BD ya. Karena walaupun nanti luar wilayah atau luar kabupaten kita pasti akan berkoordinasi dengan selantas jajaran ataupun ditelantas molda. Untuk nanti masalahnya. Masalahnya.